Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan sekarang sudah masuk ke 13, makanya tinggal 11 lagi yang akan kita lalui. Khusus kita kembang, kemudian daripada itu lanjut kepada Semarang, dan dari Semarang kita akan masuk ke Kebatan. Khusus untuk Kebatan, kemungkinan nanti kita adakan survei, kalau ada jalan yang melintas ke pantai, nanti keluar dari Semarang atau keluar dari Kendal, kita pilih kanan kalau mungkin, kemudian menyusuri pantai, terus masuk ke pantai, ke PLTU Batang, baru masuk ke kiri, naik ke atas. Jangan lupa, bukan menghindari tanjakan alas roban, bukan. Nanti kalau terpaksa harus ke alas roban lagi, rombongan nisak kita hantar terlebih dahulu, sampai ke tempat tujuan, kemudian disusul oleh rombongan rizal, supaya semua bisa sampai dengan tepat waktu. Darah-sarang, kalau sudah dari batang, kita sudah akan masuk ke Cirebon, dan bila sudah masuk ke lintasan garis batang, itu biasanya banyak hujan. Diharapkan, keluar dari batang, jangan ada yang memakai jas hujan, itu menghambat perjalanan. Lepas, terima saja hujan, itu sangat bagus. Hujan yang turun, asalkan kepala kita kita tutup dengan baik, dan hujan turun ke badan kita, itu obat yang bukan main hebatnya. Dan akan mendiskon waktu ke Cirebon, dan tanpa tanjakan, kemungkinan bisa 10 jam. Seperti halnya dulu, kita berangkat dari Cirebon, sampai ke Berbes, sudah kena hujan, yang mestinya 12, kita bisa tempuh, hanya 10 jam, kurang 15 menit. Oleh sebab itu, jangan ada yang takut hujan. Panas saja tidak takut, mengapa hujan takut? Panas kita lalui, hujan pun harus diterima. Karena hujan membawa berkah pada kita, dan badan kita akan merasa segar. Dari saudara, surat sudah kita layangkan ke Majelis Pengusaratan Rakyat, dan sudah mendapat lampu hijau, mudah-mudahan bisa diterima. Kita akan, apa itu namanya, menyusualisasikan, lagu-lagu bangsaan Indonesia Raya yang tiga stansa ini, yang sangat dilupakan oleh penduduk Indonesia, itu lamanya dilupakan, kita akan kumandangkan, dan saudara teriakkan nanti, ambil suara oktav yang tertinggi. Supaya berkumandang dari Mirauke sampai ke Sabang. Bahwa kita punya doa, yang mustajab kalau itu dibaca setiap hari oleh bangsa Indonesia. Kita pernah mendengar, di Mesir, itu kalau orang hajatan, menyanyikan lagu kebangsaan. Di Indonesia kalau orang hajatan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, aneh. Aneh itu. Maunya berdoa yang tidak dimengerti sama sekali. Nah nanti saudara-saudara kalau punya hajat, hajatan, minta itu, menghitan anak, ataupun menikahkan dirinya sendiri. Mintakan suatu hajatan, yang doanya adalah Indonesia Raya Tiga Stansa. Sekarang akan mengerti. Jadi ada doa yang lebih lengkap, daripada doa Indonesia Raya Tiga Stansa, dan kemudian tutuplah dengan doa sahabu jagat. Robbana adina bidun ya hasana, wafil afi rabi hasana, wafina adabana. Itu semua mengerti kalau itu. Kalau tidak mengerti, memang belum mengerti orang itu. Kalau Indonesia Raya pasti mengerti semua, dan robbana adina bidun ya hasana dan seterusnya, semuanya mengerti kecuali yang tidak mengerti. Ya sekian saja, nanti stretching di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax